Pemerintah Kota Bandung ngelarapkan program yang keapagawean numpak angkutan ojek online atau Grab to Work piken sakumna aparatur sipil negara di lingkungan Kota Bandung. Eta program tadi taratas kudinas perhubungan Kota Bandung, minangka salah saya jitarekah piken ngungkulan macet. Program anyari pedaken di Kota Bandung piken aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan. Eta program teh nyetami yang keapagawean numpak angkutan online atau Grab to Work. Mimitina eta program teh mucung huo sangkan indit keapagawean tan makai kendaraan pribadi. Eta program teh mimiti dilarapkan di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Periwisata dan Kebudayaan Kota Bandung, sarta Sekretariat Daerah Kota Bandung. Eta program anukakara dipendahkan poe Jumaat seminggu katukang teh, mucung huo keun projeng kontra lantaran dina kayaan kiwari moda transportasi umum di Kota Bandung, anusaban poe na tiisin panumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Rustan di Nemraken, eta program teh ker di uji coba kapara ASN di Kota Bandung, samalah karyawan sejen OG bisa aub dina eta program. Eta program uji coba teh te iuh nga monopoli selesai ditaksi daring atau ojek online. Mengatakan, oh ini asik karena kami menjadi seperti rapat kecil gitu ya, bisa berbicara tentang program dan lain sebagainya, sementara di kantor saja untuk ketemu susah. Karena satu keluar, saya ada di kantor, saya keluar, yang lain ada di luar gitu ya, itu poin yang pertama. Yang kedua juga, sama pak, saya enak karena tidak harus nyetir, tidak konsentrasi, tinggal istirahat, bisa tidur sepanjang jalan. Kiwari yang udah ptarteh kakara grep online, sana jenik itu idealna bakal dilarapkan Dinas Hakum Namoda Transportasi Sacara Hambalan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.